ketemu lagi dengan saya Dwi Siswanto oke ya sobat pada kesempatan kali ini Dwi Siswanto akan memasak cara membuat puding dari kacang hijau ya sobat ya oke bahan-bahan yang perlu sobat telah siapkan adalah satu satu saset agar-agar plan ini ya sobat ya atau yang tidak ada rasanya oke kalau mau mencari banyak di toko-toko ya sobat ya Oke selanjutnya 8 sendok makan gula pasir ya ini 8 sendok makan gula pasir selanjutnya siapkan ini satu saset santan kental ya sobat ya satu saset santan kental Oke selanjutnya ini ada saset susu kental manis satu saset susu kental manis ya sebat ya Oke selanjutnya ini ada 200 gram kacang hijau ya kurang lebih 200 gram ini kacang hijau ya Oke dan selanjutnya siapkan empat gelas air minum empat gelas air minum ya air gelas-gelas siang sedang itu yang buat biasa buat minum Oke bagaimana cara membuatnya pertama-tama rebus kacang sampai empuk ya sebat ini masukkan kacang hijaunya rebus dan aduk-aduk sampai empuk ya Oke sampai empuk diaduk-aduk terus ya aduk-aduk-aduk ya aduk-aduk ya aduk-aduk lah sampai empuk nih ini sudah empuk kemudian tiriskan ya oke kita tiriskan di mangkok untuk itu selanjutnya kita siapkan teplon dan masukkan air ya kemudian masukkan agar agarnya agar agarnya masukkan siap oke ya setelah agar agarnya dimasukkan kemudian gula putihnya dimasukkan Hai kemudian gula putihnya dimasukkan Hai Oke sambil diaduk-aduk ya sambil diaduk-aduk Hai kemudian santannya kita masukkan kita masukkan santannya hai oke masukkan santannya terus aduk-aduk pindah ke kompor lalu nyalain Hai kompornya Oke diaduk-aduk jangan sampai pecah ya sebet ya aduk-aduk terus jangan sampai pecah sampai mendidih Oke ya kalau sudah mendidih seperti ini ini seperti ini kemudian masukkan kacang hijaunya ya sebet masukkan kacang hija ya masukkan kacang hija nya sambil diaduk-aduk terus aduk-aduk terus ya setelah sam setelah mendidih hai 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 ini setelah mendidih kemudian matikan kompor dan ke matikan kompor kemudian masukkan susunya ya Hai susunya ya suhu ya Hai aduk lagi aduk terus ya sebet ya oke setelah merata kemudian dinginkan ya oke setelah didinginkan kemudian siapkan Hai cetakan Hai cetakan kemudian masukkan adonannya Hai kayak ini masukkan adonannya hai 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 jangan terlalu luber ya sobat ya soalnya nanti susah untuk membawanya ya weh kemudian setelah dingin kita masukkan ke kulkas ini masukkan sekekulkas kulkas Hai masukkan ke kulkas paling tidak ya 12 jam lah 12 jaman atau satu hari makin lama juga makin bagus jadi lebih keras ya oke setelah 12 jam diambil dan ini dia coba dibuka bin salabin woset jadi ya oke cantik sekali pokoknya maknya sini ya cukup mudah kan sebetul ya sangat simpel dan sangat mudah sekali kemudian setelah itu siap untuk dihidangkan Hai Oke selamat mencoba ya sebetul ya semoga resep ini ini bisa bermanfaat dan jangan lupakan bagikan dengan yang lainnya like dan subscribe channelnya ya untuk mendapatkan resep-resep terbaru dari Dwi Siswanto terima kasih Assalamualaikum